Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan syadikom disini di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara melakukan screenshot pada desktop atau tampilan pada desktop di windows 10 oke sobat sebelumnya bagaimana kabar sobat-sobatku semua saudara-saudaraku semua semoga hari ini sihat selalu dan tambah sukses oke tidak bertambah-tambah lagi kita simak video berikutnya check it out disini ada beberapa langkah yang saya akan berikan untuk melakukan screenshot pada tampilan di komputer untuk windows 10 ya sobat cukup gampang ya kita menggunakan tombol-tombol yang ada pada keyboard caranya yaitu kita tekan tombol print screenshot sysr key di keyboard setelah kita tekan brtscr sekarang kita masuk ke war atau pain ya untuk mempaste hasil print screen print screen tadi ya oke disini kita paste oke sudah berhasil ya sobat disini bisa kita save ya eee save di paint disini kita buka paint ya di windows aksesori paint lalu kita ctrl v paste atau klik di sebelah kiri sudut atas ya ada paste oke disini bisa kita save ya jadi sobat bisa save oke untuk tahap pertama ini sudah selesai ya sobat caranya seperti itu tadi oke kita langsung ke langkah selanjutnya selamat menikmati kita akan menggunakan aplikasi bawaan windows 10 yaitu snipping tool ya untuk mencarinya kita klik di bagian logo windows klik kiri aja lalu pilih snipping tool ini bisa juga didapat dengan cara melakukan pencariannya disini sebelah sini kita ketikkan snipping tool klik snipping tool oke saya disini akan memperbesar dulu ya sobat tampilannya ini jadi kita tinggal tindis mode ini ini mode nya bisa pakai yang full screen untuk mengambil semuanya ya secara langsung kita juga bisa pakai mode mode standar ya maksud dari mode standar ini kita tidak memilih apa-apa ya yang disesuai saja di bagian situ ya ya ini itu yang ada tandanya lalu kita kursor nya kita tandai yang mau kita ambil ya seperti ini oke nah langsung muncul seperti ini ya dari sini kita bisa save ya sobat kalau cara save mungkin sobat-sobat sudah mengetahunya ya oke selanjutnya untuk langkah ini sudah ya selesai ya sobat oke kita lanjut ke langkah selanjutnya itu kita tekan pada tombol yang ada gambar logo Windows bersamaan dengan tombol PRT yang terlihat ya setelah itu kita buka explorel yang ini lalu kita ke dispatcher lalu pilih picture ya pilih picture ya disini bukan ini yang di dokumen ya di picture ya ini sudah ada ya ini ini sudah jadi ya sobat oke selesai juga ya sobat ini untuk langkah ketiga oke kita ke langkah terakhir ya sobat langkah keempat melakukan screenshot pada beberapa pada aplikasi yang tampil di layar desktop artinya bagian khusus ya contoh saya buka disini Microsoft Word dan Microsoft Excel ini cuma contoh ya salah satunya nanti disini kita akan screenshot terima kasih terima kasih nah itu kita tekan tombol alternatif bersama dengan tombol PRT SCR SIS RK tekan tombol alternatif bersama dengan tombol PRT SCR sekarang kita lihat hasilnya ya kita buka pane kita akan tes disini hasilnya hasil screenshotnya oke lalu klik paste oke sudah berhasil ya sobat setelah dipaste ini maka berakhir pula tutorial ini lebih dan kurangnya jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar oke jika ada yang kurang yang salah dari kata-kata mohon di maafkannya sobat oke sampai disini saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati